Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi dia mau menikah Mau register di civil marriage ceremony Jadi besok ya guys Mereka nikah udah lama anyway Terus Aku Disuruh Bukan disuruh I'm like very honored To be her makeup artist Jadi You know what baby You don't underestimate Your wife's skill I wasn't doing it for that Okay Your wife is the most professional I just saw something And it was a private joke I know I know But anyway Yeah So kind of exciting Oh my god Why my eye is droopy Okay Anyway guys Aku tuh capek sekali Dari kemarin Kurang tidur Jadi Aku sekarang mau ke sana Di perjalanan Ke Mbak Tuti itu Kalau naik mobil ya Itu lewat Apa Jalan tol gitu How many miles Ata-ta-ta-la-n-ja Darling You don't say that To my wife Why not What did you say Because how you gonna learn If you're just making fun I thought I was doing that Beautiful Ata-ta-ta-la-n-ja No Okay Darling How many miles from here To Luton Around Uh 60 I don't know Around 60 miles Around 60 roughly I don't know Do you know What is that in kilometer No Because I'm English Okay Jadi Lampuluh Miles Nggak tahu berapa kilometer Sorry I shouldn't say no Because I'm in English No Because I'm an idiot I think that's About 100 100 kilometers Yeah It's one mile I can tell you actually 60 It's 100 Yeah I've got a thing there It says 100 miles an hour 60 miles an hour I just need that Because of school Not because Danny was cheap Okay So guys 100 kilometer Aku dari rumah aku Ketempatnya Mbak Tuti Kalau naik mobil itu Ya kira-kira Satu jam ya Kurang lebih Kalau nggak macet About 40 minutes to drive Yeah 41 hour No traffic But with traffic Could be longer I'm talking about us driving We could do it in about 35-40 minutes I reckon Anyway Tapi sekarang aku mau naik Ini Mau naik kereta Eh bukan naik kereta Naik public transport ya Jadi aku mau naik Coach Naik bus Karena ternyata Biasanya aku kalau Kalo ke Mbak Tuti Dulu itu Kalo nggak naik mobil Ya naik kereta Dan naik kereta itu Harus ke Central London dulu Ke Kings Cross Dan dari sini harus Naik kereta Overground Terus naik underground Terus Dari underground Naik lagi Overground Dari Kings Cross Ke Luton Itu naik Overground Underground Underground Overground Tapi sekarang Ternyata Mas Dan bilang Eh ada bus loh Dari Heathrow Airport Ke Luton Airport Karena Mbak Tuti Tinggalnya deketnya Luton Airport Aku tinggal deket Heathrow Airport Dan kamu bilang Ada bus yang ada Jadi terima kasih Dan dari naik bus Itu tinggal duduk aja Oh itu bus? Nasional Express Itu menurut Mungkin Itu bus You're going on a coach Oh coach Apa yang berbeda Bersama bus Dan coach Satu itu Bersama motorway Dan satu Ada coach Oh ada coach Itu my coach Itu guys Busnya Begitu Nasional Express Bersama semua Bersama-bersama Mbak Tuti Mbak Tuti Mbak Tuti Mbak Tuti Trens 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 In my case Right now It's not Cheaper It's the same Yes Dari What Timmy Is that the airport Or the Or your school No this is the airport My baby Oh there's loads of traffic Trying to get into the airport Oh no Bare traffic ting You need to Before you get out of the car In about 5 minutes Less than that You need to be sorting out Me picking up Andre So you need to be calling the mum And saying I already texted the mum I said my husband will pick Andre up around 6.30 Well no It'll be harder than that probably But anyway And then I will text again Oh yeah by the way guys Andre Andre itu Ada play date ya Dari sekolah Jadi dia habis sekolah langsung main ke tempat temannya Nanti Mas Dan yang jemput Jam 6.30 Aku itu mau nginap di tempat batuti Jadi you know Karena besok kan harus pagi-pagi Subuh ini tuh Anyway guys Aku nanti sambung ya Kalau udah di coach Oke guys aku udah di Airpods Aku udah di Airpods Di bus station Ini busnya baru dateng Aku pikir aku telat Ternyata baru dateng Jadi aku perfect disini nih Gate-nya Oh my god Ini dia busnya Semua bus-bus-bus-bus Begini Bus juga disana Hai Is this has to go underneath Oh Thank you Thank you Thank you Oh see see Thank you Yeah that comes underneath Love it Okay Look at that Thank you Oh Okay guys Jadi aku sekarang udah di Ghost Aku diduduk paling depan Enak sekali Ini liat ke belakang Ke belakangnya Banyak sekali Enak sekali Ada toilet di belakang Kayaknya Of course ya Karena ini kan perjalanan jauh Terus depannya Aku jarang sih naik coach Mungkin ini pertama kali disini Itu buat driver Ada CCTV-nya Ada CCTV-nya Jadi dia bisa ngeliat Apa penumpang-penumpang Kalau ngapain Gitu Terus ini mungkin buat Knek Duduk Knek Itu driver Ini aku disini Jadi ini Katanya jam 6 lewat 5 Tapi sekarang udah jam 6 lewat 4 Jam 6 lewat 4 Tapi sopitnya Itu dulu Apa Kayaknya ngopi dulu gitu Jadi disini juga guys Di London juga Ada ngetemnya Ini belum ada banyak orang Belum penuh Mungkin penuh I don't know Tapi enak sekali Ber AC Terus ada wifi Kayaknya Aku suka aja Duduk di depan Tadi mumpung Gak ada orang gitu Ya aku belum pernah Naik coach baru pertama kali So It would be fun Oke guys Ini udah mulai Mau jalan Jadi bener-bener Tepat juga sih Wastunya Tadi Pas Teng Gitu ya Jam 6 lewat 5 Dia langsung naik Dia juga buru-buru Ya memang one time Di inggris guys Waktu Tak-tak-tak-tak So ini nih Terus barusan orangnya bilang Kayak apa ya Kayak pengumuman dulu Sebelum Maju gitu Dia bilang Harus pake seatbelt Jadi ya Safety first guys Jadi pake seatbelt Dan juga Ada belakang Gitu-gitu lah Calton safety Jadi gitu guys Sighting juga ya Maksudnya Gak tau Sighting kenapa Belum pernah naik coach Disini Selama disini Oke guys Aku mau liat Aku Impresif ya Ini bagus Pak coach Disini Ternyata aku tuh duduk Paling depan Di tempatnya Buat wheelchair Aku juga gak tau Baru liat Pantesan ini lega sekali Depannya itu Ada tulisannya juga disini Jadi Jadi please keep up Disi to wheelchair users Tapi gak apa-apa Kalau gak ada orangnya Kita boleh duduk disini Nanti kalau ada yang Dateng pake kursi roda Berarti kita harus Aku sukanya disini Atau di luar negeri Mungkin bukan disini aja ya Di luar negeri tuh Jadi buat Apa Memakai Wheelchair Atau kursi roda Itu bisa gitu loh Jadi Wheelchair friendly Terus ada ini tepat Itu kan apa Bell ya Buat Buat Temberhentiin Tapi ini kan Basnya gak berhenti Di setiap Temberhentian Maksudnya jauh-jauh Sekali ya Terus Seperti biasa Ada colokan Ini buat USB Ini tuh colokan Sama buat USB Gak tau buat USB apa Nyologin apa Kesan Maksudnya apa I don't know Dia ada wifi Juga Ada kodenya gitu Terus Tundak kamera Beberapa kamera Liat Banyak sekali Gatuh Satu Dua Tiga Itu kamera Mungkin di belakang Juga ada Di atas Guys Udah Setengah Tujuh Mungkin bentar lagi Setengah Kalau itu ya Perjalanan Udah Mau setengahnya Aku tuh Di itunya sih Nanti nyampe Di jadwalnya itu Jam 7 Lebih dikit Kurang lebih Satu jam Perjalanan Terus Terus Oh iya Udah Ujan lagi Ujan udah Agak malam Untung Nadi aku pake sweater Emang agak dingin Sampai Nadi jah Tidak Ha Tidak Tidak Terima kasih, kamu sangat baik, terima kasih. Kamu benar-benar. Udah aku udah nyampe, itu supirnya baik banget. Aku kemana gak tau. Oke. Kayaknya aku akan tunggu di sini. Karena aku gak tau kemana. Ada orang senyum-senyum, aku ngobrol. Aku udah nyampe, nungguin suaminya Mbak Tuti mau jemput aku, Tommy. Jadi nanti see you di rumah Mbak Tuti aja ya. Oke guys, aku udah nyampe sekarang di rumahnya Mbak Tuti. Kamu ingat? Yang ini? Hmm. Sangat bagus, sangat bagus, Orlando. Aku nyampe rumah Mbak Tuti, langsung Mbak Tuti bilang mau makan gak? Mbak Tuti itu yang terbaik. Yang terbaik. Yang terbaik. Sangat besar. Orlando, apa itu dalam air? Ada air di dalam? Tidak, ini adalah anggur dinosaur. Baik, oke. Boleh kamu datang ke sini dan bilang hello kepada semua orang? Say hello manteman. Hello. Say manteman. Manteman. Ya. Hello manteman. Hello manteman. Hello manteman. Selalu menonton kembali di Indonesia. Kau bagaimana bapuknya dalamnya? Ini adalah Albanian. Pakai apa? Pertamaanya dalamnya di Indonesia. Tiga. Begitu dari Albanian? Nah itu Albanian. Ya dia bisa kamu bilang dalamnya dalam Indonesia? Lagi. 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 Apa yang bisa kamu bilang. Tiap. Lu nggak bisa membawa Bahwa Bahwa Indonesia. Apa yang ini? anyway aku mau makan mau batu-batu dulu nyiapin oke guys ini makanan apa ini nasi, pecel, sambal pecel ikan asin, tahu, kerupuk dan lain sebagainya aku mau makan dulu pokoknya aku lapet sekali jadi nanti aja disambung ngevlognya selamat menikmati temi looking smart dan masih sama Andre looking smart but my school is small when I grow up I go to big school I can walk by myself mommy not get me up to school when I grow up I'm going to ride my scooter in the road I will ride Christmas tree mama when I grow up I go in my scooter in the road because I'm much more than I go when I'm in front of them I grow up but Timmy is staying in the car alright guys weddingnya udah selesai dan kita sekarang mau pulang sorry aku gak ngevlog banyak ya tadi aku cuma ngevlog sedikit-sedikit tapi nanti wedding videonya aku juga mau upload spesial aja buat Batuti ya jadi biar temen dan keluarganya juga bisa lihat jadi sederhana aja sederhana wedding tapi beautiful ya seperti aku bilang dan anyway kalau mau nonton nanti aku taruh linknya di description box makasih udah nonton I will see you later guys di mobil ya halo temen aku sekarang udah di mobil lagi mau pulang ya weddingnya was beautiful simple tapi beautiful apa ceremonynya di registry office gitu di kantor itu ya and then aku pake pul mata ini kayaknya campot sebelah anyway nanti ke rumah dicoba terus reception wedding receptionnya di ini di italian restoran enak makan makanannya pokoknya nanti buat apa namanya buat full wedding videonya aku separate aja mungkin itu buat Batuti juga let's see kalau dia oke ya di upload di youtube mungkin juga gak boleh saya juga so anyway mas dan maksi kayaknya timit tidur sampai di belakang timit itu kecapean udah gitu gak enak badan dia ingusan terus kesian jadi ya kita pulang tapi udah hanko semua juga tadi pulang bahaya ada was berikut maaf banget dari kemarin tuh gak ngoblog ya gak sempet aku pas datang ke rumah Batuti terus kita makan nah habis makan itu kita ngobrol gak lama langsung tidur karena kita bilang kita harus tidur early kan karena takutnya besokannya ngantuk atau apa gitu karena kita tidur early habis gitu ya langsung sibuk lah dari tadi pagi aku buru-buru inget apa nge-vlog istilahnya jadi ya jadi pokoknya gitu aja dulu guys buat vlog-nya kali ini and I will see you in my next week selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati